Beralih ke informasi lain pemirsa, 5 Juli lalu, pemerintah menaikkan status level PPKM di Jakarta menjadi level 2. Dimana seharusnya transportasi umum mulai diberketat, namun baru sehari diberlakukan. Mendagri sudah mencabut kebijakan ini. Lantas seperti apa kondisi di stasiun Manggarai, Jakarta? Berikut laporan rekan kami, Ola Dewianti dan Juru Kamera, Ilham Elias dan Eri Nugraha. Pemerintah resmi menaikkan kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ataupun PPKM. Ini menjadi level 2 di Jabodetabek. Adapun PPKM level 2 ini berlaku sejak 5 Juli kemarin hingga 1 Agustus 2022 mendatang. Pemberlakuan PPKM level 2 ini diambil dikarenakan memang angka kasus COVID-19 di tanah air ini naik beberapa hari terakhir. Dan pemerintah juga untuk itu menaikkan ataupun melakukan perlakuan pengetatan kepadatan di area publik, tidak terkecuali di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Tempat kami melaporkan saat ini. Dan kami juga tadi sempat melihat kepadatan penumpang ini masih terjadi di stasiun Manggarai. Dan untuk mengetahui bagaimana ini pendapat dari para penumpang soal kepadatan di area stasiun Manggarai ini, saya akan mencoba mewawancarai satu penumpang. Halo selamat pagi, Mas. Pagi, Mbak. Mas, dengan Mas siapa nih? Arief setiapan. Mas Arief. Mas Arief ini tadi dari mana mau ke mana? Dari Depok mau ke Tanabang. Tadi gimana, Mas, di dalam kereta apakah sudah ada jarak antara satu penumpang dengan penumpang lainnya, Mas? Kalau untuk per hari ini sih masih belum ya, masih normal seperti PPKM level 1, masih penuh kereta. Dan ada beberapa juga penumpang yang masih ngobrol secara bebas. Mungkin dengan naik ke level 2 ini mungkin kebijakan dari PT KRL sendiri mungkin bisa diperkata lagi. Terima kasih ya, Mas Arief. Untuk di area stasiun Manggarai, Jakarta Selatan ini juga menurut data dan informasi yang kami dapatkan dari pihak UMAS, mengatakan memang peraturan ataupun protokol kesehatan sendiri ini masih sama, yakni kapasitas jumlah penumpang di dalam kereta ini masih 100%. Ini artinya tidak ada jarak antara satu penumpang dengan penumpang yang lainnya. Namun, untuk para penumpang ini dihimbau untuk menaati protokol kesehatan, seperti menggunakan masker dan juga selalu mencuci tangan serta membawa hand sanitizer. Dan untuk itu, pemerintah juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak panik akan naiknya kasus COVID-19 yang melanda Indonesia beberapa hari terakhir. Dari Jakarta, Yola Duyanti, Ilham Elias, Erin Lugraha, INews, melaporkan.